Kalau bisa demi sedikit mulai menikmati irama kutut yang sebenarnya Sehingga suatu saat irama kutut yang sebenarnya itu bisa tidak punah Sehingga perkutut yang betul-betul bisa dinikmati itu Oh suaranya seperti ini bukan asal bunyi Kalau asal bunyi nanti cenderungnya perkutut Jawa atau perkutut Indonesia khususnya ini akan punah Assalamualaikum Pak Ini saya mau tanya-tanya sedikit tentang perawatan burung perkutut khususnya burung perkutut lokal Ini ngomong-ngomong dengan Bapak siapa ini Pak Pak Joni Pak Joni ya Pak Pak Joni dari mana ini Pak Dari Jogja Dari Jogja ya Pak Ini silaturahmi atau nyambung seduluran sampai ke Seragen ya Pak ya Ini dari Jogja ke Seragen itu bawa burung berapa Pak Kita bawa burung 2 Bawa burung 2 Itu nama burungnya Pak Atomo sama Atmo Atomo sama Atmo Iya Dari ini Atmo sama Atmo namanya hampir sama ya Pak Iya Dulu Atomo sama Atmo ini silsilahnya dari burung mana Pak Pak Kalau kita beli dari Jogja sendiri kalau silsilah burungnya mungkin dari Jawa Timur itu Tapi kita belinya di Jogja sendiri Oh dari silsilahnya dari Jawa Timur tapi burungnya ada di Jogja gitu ya Iya Ini Pak untuk di rumah ini Pak Joni sendiri punya koleksi berapa burung-burung Kalau di rumah tuh kebetulan kita punya 75 ekor Sangat banyak ya 75 ekor ya Iya karena baru memang hobi ya Di Arabur penutup Semuanya itu mendapatkannya itu apa aja nih Pak Atau dari rumahan atau dari pasar atau dari apa Macem-macem Kalau mayoritas dari rumah ya Dari temen Dari temennya temen Itu kebanyakan kita Ada Temen yang Pas Udah punya uang Terus burunya dijual kita Jadi banyak Ragamnya Tapi semuanya itu Kita dapatkan dengan Happy ya Jadi untuk koleksi pribadi atau untuk pelangenan Ada yang koleksi pribadi Pelangenan Ada yang katurangkan secara tidak Sengaja Jadi ragamnya kutut kita Jadi lebih tahu Dengan adanya Banyak priara kutut itu Oh gitu ya Jadi untuk burung dirumah itu Selain burung gacoran Atau Burung katurangkan Juga banyak ya dirumahnya ya Contohnya burung katurangkan apa Pak Koleksinya dirumah ini Pak Ini Duntung derajat Terus ada korowelang Terus ada Yang tingkah lakunya Seperti tidur di depan pintu Seperti apa itu Jogoboyo Jogoboyo Jadi katurangkan sifat Sifat Kalau fisik ada yang Itu apa Bloro Ada Terus yang Itu apa Di sayapnya ada putihnya Cendola Sabtu Jadi itu Secara kebetulan Ya sama Merawat kacoran Ini Rupo Cahyo Rupo Cahyo Jadi selain burung gacoran Juga koleksi burung katurangkan juga Pak Joni Kalau Sebetulnya Tidak niatan koleksi Tapi karena Datang sendiri Ya kita pelihara Oh gitu ya Dalam hati kita tidak Khusus mencari Ciri mati Tapi kalau Sudah ikut kita Ya jadi Kita tetap Pelihara dengan Baik Gitu ya Pak Dan untuk Ini Pak Kan selain Banyaknya burung Koleksi Pak Joni Itu banyak banget Sekitar 75 ekor Ya Untuk perawatan Pagi harinya Itu gimana Pak Ini Pak Kalau pagi hari Kita jemur Semua ya Jadi secara Bergantian Atau gimana Kalau kita jemur Itu Kita taruh Di tanah Sebetulnya Jadi yang khusus Khusus yang sudah Bunyi-bunyi Kita gantang Tapi yang Istilahnya Masih Bakalan Istilahnya kita Jemur Tapi Digerombolkan Di Di atas tanah Bukan di gantang Di bawah Sistem koloni Kayak di cas Dan untuk Ini Pak Perawatan siang Siang harinya Gimana ini Pak Siang hari Penjemurannya Atau gimana Kalau setelah Pagi hari Dijemur Kita Kasih teras Jadi Kalau bahasa Jawanya Itu Diler Di Angin-anginkan Setelah Dijemur Diangin-anginkan Untuk penjemurannya Sendiri Berapa Jam Kira-kira Pak Kita Kalau yang mau Disiapkan Biasanya Ada Burung itu Suka jemur Atau Memang tidak Suka jemur Kalau Yang suka jemur Kita Jemur Sampai jam 11 Jam 12 Tapi Itu Kita atur Supaya Isi sendiri Jadi Pas Kita Rumahnya Menghadap timur Sehingga Jam 10 11 Itu Sudah Teduh Jadi Terpepe Sama Teduhnya Kita Tidak Mindah Burung Jadi Kalau pagi Terkena Sinar Matahari Kalau Agak Siang Sampai Sore Teduh Sendiri Dan Untuk Pengembunannya Ini Sering Enggak Perkutut Gacauan Atau Koleksinya Diembunkan Kalau Diembunkan Itu Kita Kalau Musim Panas Saja Jadi Kalau Musim Hujan Kita Takut Kehujanan Jadi Lebih Baik Tidak Diembunkan Tapi Kalau Embun Pagi Kita Keluarkan Saja Pagi Hari Begitu Jadi Kalau Pagi Hari Cuma Dikeluarkan Dan Untuk Pemberian Makanan Makanan Dari Sekian Burung 75 Ekor Kurang Lebih Pemberian Makanannya Gimana Apa Enggak Bingung Apa Gimana Tidak Tidak Karena Kita Kan Tau Burung Sehingga Kita Enggak Bingung Kita Beri Makan Yang Siap Lomba Kita Kasih Makan Yang Ada Merk Tapi Kalau Yang Untuk Yang Belum Siap Lomba Kita Kasih Makan Ya Campur Sama Milet Begitu Dicampur Sama Milet Untuk Makan Yang Sendiri Ini Campurannya Selain Milet Milet Ketan Hitam Beras Merah Gabah 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 Kecil Itu Memang Kita Ambil Dari Merk Gold Coin Seperti Gabah Bangkok Jadi Untuk Makanan Harian Dan Untuk Makanan Menjelang Lomba Itu Disamakan Apa Enggak Kalau Makanan Harian Menjelang Lomba Kita Kasih Full Gold Coin Menjelang Lomba Full Gold Coin Harian Campuran Gitu Ya Jadi Yang Kita Siapkan Lomba Semuanya Gold Coin Dan Untuk Pemberian Minuman Pak Pak Johnny Pak Minuman Air Matang Ini Karena Kita Sudah Dari Dulu Air Biasa Jadi Sampai Sekarang Tidak Beralih Tetap Air Biasa Jadi Dan Sering Tidak Dikasih Semisal Jamu Jamu Obat Tetes Atau Semisal Larutan Atau Cairan Cairan Untuk Menambah Stamina Penambah Stamina Ada Vitamin Vitamin Khususnya B komplek Kalau Melalui Minum Ada Kaki Tiga Juga Larutan Penyegar Itu Untuk Melegakan Tenggorokan Jadi Burung Itu Kalau Sehat Mudah Bunyi Begitu Dan Untuk Penambahan Makanan Selain Biji-bijian Itu Ada Tidak Seperti Diberi Kacang Hijau Atau Diberi Godem Dan Lain-lain Kalau Kita Sekarang Kacang Hijau Kita Rebus Satu Rebusan Sehingga Kacang Hijau Itu Tidak Begitu Matang Tapi Tidak Begitu Keras Sehingga Burung Itu Kalau Dikasih Satu Ekor Lima Dikasih Lima Kacang Ijo Itu Malah Kita Biasakan Satu Minggu Sekali Itu Fungsinya Bata Kacang Ijo Itu Vitamin Termasuk Untuk Menyehatkan Burung Tambah Birahi Kalau Burung Sehat Mudah Cepat Bunyi Selamina Terjaga Selamina Terjaga Sama Tambahan Ada Minyak Ikan Oh Terus Kasih Minyak Ikan Ya Fungsinya Kacang Hijau Sama Minyak Ikan Itu Fungsinya Ya Otomatis Bustamina Untuk Buru Buru Burung Juga Tambah Kuat Tambah Pergilau Begitu Tambah Keset Sehat Bulunya Dan Di rumah Pak Selain Banyaknya Perkutut Jarak Gantang Antara Burung Perkutut Yang Sudah Jadi Sama Yang Bakalan Dipisah Apa Dicampur Ini Kebetulan Kita Lokasinya Satu Sehingga Kita Campur Campur Jadi Yang Udah Jadi Yang Udah Pada Manggung Sama Yang Baru Duduk Atau Medoti Tetap Dicampur Cuman Yang Kita Siapkan Memang Kita Krakap Meskipun Berdampingan Tapi Tidak Terlihat Tetap Dikrakap Dan Untuk Perawatan Ini Di rumah Ini Pas Penjemuran Ini Pak Sistem Kerean Juga Ini Kebetulan Kita Dulu Pak Kerean Tapi Karena Lokasi Sudah Tidak Menunjang Sehingga Kita Pak Teras Saja Di teras Dan Untuk Perawatan Malam Hari Untuk Perawatan Malam Hari Bagaimana Perawatan Malam Hari Sekian Banyak Burunya Pak Johnny Maksudnya Perawatan Kalau Perawatan Malam Hari Kita Biasakan Cuman Yang Disiapkan Ada Satu Minggu Sekali Ada Yang Suka Dimandikan Itu Kalau Terlalu Birahi Biasanya Kita Mandikan Malam Hari Supaya Lebih Fresh Besok Paginya Jadi Tetap Dimandikan Malam Hari Biar Fresh Paginya Dan Untuk Penceragaman Sangkar Seringnya Pak Sangkar Saya Dominan Sangkar Jemur Sangkar Jemur Itu Tidak Semisal Mataraman Sangkar Klasik Atau Kubah Rajut Dan Lain Kalau Kita Mataraman Juga Pakai Karena Termasuk Jenis Jemur Jadi Langsung Kena Sinar Matahari Dan Ini Pak Mau Tanya Pak Dulu Pak Jani Sering Dengar Juga Main Burung Perkutut Selain Lokal Kan Perkutut Bangkok Selain Itu Perawatan Kalau Disitu Gimana Bangkok Apa Beda Jauh Sama Perkutut Lokal Kalau Perawatan Hampir Semuanya Sama Bangkok Dan Perkutut Lokal Cuman Kalau Perkutut Bangkok Lebih Mudah Karena Memang Dia Hasil Ternahan Sehingga Sifat Dasarnya Sudah Kenal Manusia Sejak Lahir Jadi Perawatannya Lebih Mudah Kalau Perkutut Lokal Itu Memang Adaptasinya Lebih Agak Lebih Sulit Lebih Lama Karena Memang Kenalnya Dengan Manusia Sudah Umur Tidak Sejak Lahir Jadi Sifat Untuk Percaya Manusianya Belum 100% Begitu Dan Waktu Dulu Untuk Burung Perkutut Lokal Di Zaman Dulu Sudah Ramai Sekarang Ya Kalau Dulu Sebetulnya Burung Lokal Sama Bangkok Cenderung Irama Jadi Penggemar Burung Lokal Itu Suka Burung Bangkok Juga Pakai Iramanya Sehingga Waktu Zaman Belum Ada Seperti Sekarang Sekarang Kan Dominan Gacoran Kalau Dulu Irama Sehingga Lebih Mudah Dinikmati Tidak Seperti Sekarang Lomba Tidak Menikmati Iramanya Tapi Banyaknya Suara Berbunyi Kalau Dulu Beda Lagi Yang dinilai Irama Lagunya Dan Untuk Yang Melatih Mental Sendiri Pak Gimana Untuk Melatih Mental Sendiri Untuk Burung Berkutut Di rumah Kalau Untuk Melatih Mental Kita Ini Mau Tidak Mau Sering Diajak Bermain Kemana Jalan Jalan Di pasar Di Ladber Gitu Ya Pak Johnny Sekian Banyak Koleksinya Berburu Atau Mencari Perkutut Kesayangannya Sampai Mana Sejauh Mana Kalau Saya Cuman Sampai Pedan Kebetulan Paling Jauh Kelaten Kemarin Berburu Sampai Pukerto Sampai Banyuma Sampai Mana Tapi Ternyata Sulit Karena Channelnya Tidak Ada Sehingga Kita Cari Cari Di Sana Di Istilahnya Bukan Di Pelosoknya Di Kulit Luarnya Tidak Ada Yang Pihara Kutut Lokal Kalau Ada Itu Buat Koleksi Di Rumah Orang Sepo Sepo Tidak Boleh Dibeli Atau Dimahar Kebanyakan Tidak Boleh Dibeli Dan Ini Pak Untuk Penjenian Burung Perkutu Sendiri Kalau Pak Joni Itu Penjenian Yang Bagus Atau Yang Paten Gimana Menurut Pak Joni Sendiri Kalau Penjenian Itu Kan Kita Melihat Karakter Burung Kalau Burung Lokal Kalau Istilahnya Dari Katurangan Fisik Kadang-kadang Memang Burung Perkutut Itu Tidak Mudah Jina Seperti Ada Ciri Mati Itu Motowater Istilahnya Mata Yang Kayak Ikan Wader Kayak Ikan Wader Tidak Redup Kalau Kutut yang Redup Tidak Terlalu Menyala Nyala Itu Cepat Cepat Untuk Jina Jina Itu Sudah Ilmu Tetan Jadi Yang Mata Seperti Mata Water Sulit Jina Meskipun Mungkin Suatu Saat Bisa Jina Tapi Sama Orang Tertentu Aja Lain Orang Tetap Tidak Tidak Ini Pak Kembali Ke Flashback Dahulu Lagi Pak Dulu Itu Ini Burung Perkutut Lokal Itu Juga Ada Irama Lagunya Seperti Kriteria Suara Perkutut Yang Bagus Itu Yang Gimana Pak Ya Ada Ciri Kalau Depan Itu Kan Ada Hur Ada Klau Suara Angkatan Suara Angkatan Kalau Tengan Ya Keteknya Itu Jelas Jelas Senggan Terus Ujungnya Juga Harus Teges Kong Harus Kedengeran Jadi Suara Ujung Juga Kong Atau Neng Neng Ada Istilahnya Digamelan Itu Kong Nya Terakhir Dan Untuk Kriteria Irama Yang Bagus Maksudnya Suara Depan Tengah Dan Ujung Itu Harus Nengkok Atau Mengalur Atau Senggang Atau Sepasi Atau Gimana Kalau Ya Dimaksud Suara Yang Bisa Dinikmati Memang Agak Ada Sepasinya Jadi Kalau Bunyi Ya Tetap Ada Jedahnya Sedikit Sedikit Sehingga Tidak Ngebut Istilahnya Istilahnya Tetap Santai Kalem Tidak Ngebut Jadi Kayak Klau Ketekung Jadi Jadi Kelihatannya Ada Dinikmat Itu Masuk Sampai Hati Bukan Cuman Didengar Masuk Kepala Keluar Kanan Masuk Kiri Jadi Zaman Dulu Itu Perkutuk Lokal Ada Angkatan Semisal Tetap Ada Bur Ada Klau Ada Cleo Walaupun Semua Itu Tidak Maksudnya Jelas Seperti Perkutuk Bangkok Tapi Agak Samar Samar Karena Temponya Terlalu Rapat Dan Untuk Suara Ibaratnya Dulu Ada Suara Perkutuk Lokal Yang Semisal Ada Angkel Ada Yang Satu Setengah Ada Yang Dopul Ketak Ada Dulu Ada Karena Dulu Memang Yang Dicari Itu Irama Suaranya Sehingga Mereka Mengejar Mencari Suara Suara Yang Bisa Dinikmati Sampai Hati Jadi Paling Bagus Sebetulnya Satu Setengah Sudah Istimewa Karena Satu Setengah Itu Kelau Ketak Tekung Itu Satu Setengah Kalau Yang Angkel Kelau Ketak Ketak Kalau Yang Lokal Doppel Ketak Itu Ada Tapi Jarang Dan Untuk Suara Depan Ini Kalau Lokal Itu Kan Jarang Menemui Yang Suaran Jelas Seperti Hur Ho Eow Bur Atau Klar Gitu Ya Pak Ya Kebetulan Sekarang Lebih Karena Dominan Yang Dicari Bukan 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 Irama Sehingga Mereka Asal Bunyi Jadi Penggemarnya Pun Beralih Ke Mana Yang Sepitnya Lebih Cebat Gak Pedur Itu Hur Atau Apa Tapi Yang Penting Dapat Poin Selah Di Manusia Ya Karena Anak Muda Sama Orang Tua Zaman Sekarang Memang Beda Beda Istilahnya Beda Keinginan Yang Satu Ingin Menikmati Yang Satu Yang Muda Muda Cuman Ingin Kreatif Mereka Untuk Menang Sehingga Kita Mengingatkan Muda Yang Sudah Suka Berkutut Kalau Bisa Demi Sedikit Mulai Menikmati Irama Kutut Yang Sebenarnya Sehingga Suatu Saat Irama Kutut Yang Sebenarnya Itu Bisa Tidak Punah Sehingga Perkutut Yang Betul Betul Bisa Dinikmati Oh Suaranya Seperti Ini Bukan Asal Bunyi Kalau Asal Bunyi Nanti Cenderungnya Loh Perkutut Jawa Atau Perkutut Indonesia Khususnya Ini Akan Punah Jadi Jadi Irama Lagunya Atau Keselerasannya Tidak Selalu Diuri Kebudayaannya Gitu Ya Jadi Kayak Anak-anak muda Sekarang kan Tidak Tau Yang Irama Lagu Yang Bagus Itu Gimana Betul Ini Pesan-pesannya Masih ada lagi Enggak Pak Ya Pesan Yang Paling Lebih Semangat Dan Lebih Mempelajari Perkutut Karena Perkutut Itu Semakin Dipelajari Semakin Menyenangkan Begitu Bagi Segala Usia Ya Terima Kasih Pak Terima Terima Kasih Untuk Pak Joni Sudah memberikan Tip dan info Tentang seputaran Burung Perkutut Dari awal Sampai Akhir Ini Semoga Pak Joni Selalu Sehat Selalu Selalu Banyak Rezeki Sukses Selalu Untuk Pak Joni Dan keluarga Dan Ambil Sisi Positifnya Buang Sisi Negatifnya Tentang Ulasan Ulasan Video Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Komaninya Dari Sabang Sampai Meroke Dan Tidak Lupa Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh